Di bawah pesawat ada Pulau Indah. Brian menggantung di helikopter dengan satu tangan. Dia langsung turun setelah Brian berdoa. Dia langsung terjun di laut yang kosong. Lalu detik berikutnya kita melihat pantatnya di dalam air. Hiu dengan panjang 12 meter. Berjarak kurang dari 40 meter darinya. Brian sangat ketakutan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba menahan kencingnya. Karena Hiu akan mengikuti air seni hewan untuk mencari mangsa. Sekali Brian takut dia akan buang air kecil. Konsekuensinya bisa menjadi bencana. Untungnya, Hiu ini tidak tertarik padanya. Begitu Brian mendarat di Pulau Kecil. Dia menemukan burung yang mati. Sekarang tubuhnya sangat membutuhkan protein. Dia mengikat kepala burung itu ke cabangnya. Membuat tombak yang kokoh. Sekarang Brian ingin mencoba memancing dengan cara tradisional. Melompat ke air untuk menangkap ikan yang besar. Tapi Brian memukul beberapa kali tapi tidak menemukan apa-apa. Mungkin saja tidak ada ikan di dalam air. Dia menangkap beberapa kepiting laut di bawah batu ini. Lalu dia melemparkan kepiting laut itu setelah dimakan. Setelah menunggu beberapa jam. Beberapa ikan di laut akhirnya mencium bau makanan dan berenang ke situ. Brian langsung melompat. Menunduk. Kawanan ikan yang ganas. Ada banyak ombak di dalam air. Saat dia mengapung. Benar-benar mendapatkan ikan. Ikan ini beratnya 10 ons. Ikan yang gemuk dan sangat kaya akan protein. Brian memotong ikan itu langsung. Dia mengandung banyak cairan. Dapat menambah kelembapan dalam tubuh. Tapi dia belum siap makan ikan. Karena tubuh akan kehilangan air saat mencerna makanan. Brian berencana untuk pergi ke pulau untuk mencari sumber mata air. Tiba-tiba dia menemukan beberapa telur burung. Brian menggunakan pipa untuk mengambil air tawar. Dia berteriak kesakitan. Kalian mungkin bertanya kenapa dia tidak meminumnya langsung. Dengarkan itu. Mungkin menyelamatkan hidupmu. Brian datang ke pulau pasifik kecil ini. Dia menemukan sarang burung di pulau itu. Brian mengambil cangkang itu dengan satu tangan. Langsung dimakan. Penuh dengan protein. Dia mengambil lagi. Ketika dia akan memakannya, dia menemukan bau aneh. Dia dengan berat hati membuangnya. Kemudian dia melihat yang ada di bawah batu itu. Tapi airnya penuh dengan kotoran burung. Bila diminum pasti kalian akan sakit perut. Tapi ini adalah satu-satunya sumber air. Cara Brian minum berikutnya. Pasti akan mengejutkanmu. Dia menggantung air segar yang terkumpul di kepalanya. Dia menggunakan pipa untuk memompa air segar dari bawah. Ibu Brian adalah seorang perawat. Telah memberitahu orang lain bahwa usus dapat menyerap cairan. Ketika sumber air terlalu kotor, tetap harus meminumnya. Ini adalah cara cerdik menghindari muntah. Membiarkan tubuh tidak kehilangan air. Ini adalah semacam lingkungan yang ekstrim. Sebuah cara untuk mengisi air. Setelah minum air, Brian langsung melompat ke laut. Dia mencari beberapa makanan laut untuk menambah protein. Brian beruntung menemukan terumbu karang. Menemukan banyak kerang. Daging kerang yang lezat terlihat sangat menarik. Tapi jumlahnya lumayan sedikit. Brian terjun ke air lagi. Kali ini dia akan menemukan hal-hal yang lebih besar. Dia berada di bawah tekanan batas tubuhnya. Menangkap teripang. Benda hitam ini terlihat sangat jelas. Bagaimana rasanya? Langkah selanjutnya, Brian. Kamu tidak akan mau makan ini selama hidupmu. Brian memakan makanan itu dalam satu gigitan. Benda hitam ini adalah teripang. Setelah Brian memotong perutnya, langsung menghabiskannya. Tapi rasanya aneh, licin dan mencurigakan. Brian berada pada puncak rantai makanan. Pahit dan sulit untuk ditelan. Brian tidak tahan dengan makanan seperti ini. Dia membuang makanan dengan backhand. Memutuskan untuk memancing lagi. Di depannya adalah landak laut. Ini jauh lebih enak daripada teripang. Brian melihat duri yang menggeliat dari landak laut. Dia tertawa senang. Tapi hewan ini tidak mudah ditangani. Jika dia menginjaknya secara tidak sengaja. Satu-satunya cara adalah menunggu tubuhnya mencerna secara perlahan. Brian dengan hati-hati melepas durinya dari tubuh hewan itu. Dia menusupnya dengan pisaunya. Di bawah ini ada pasirnya. Hanya daging di atas yang bisa dimakan. Brian memakannya. Ini baunya sangat tidak enak. Harus bisa terbiasa dengan makanan seperti ini. Harus benar-benar ke restoran kelas atas untuk mendapatkannya. Dan harganya sangat mahal. Ada banyak kelomang di tepi laut. Ada banyak daging di dalam mereka. Brian menangkap kepiting kecil. Menarik keluar dari cangkangnya. Dia tidak dapat memakan organ di bawah itu. Brian mengumpulkan banyak. Lalu, Brian mendengar suara mesin. Ini adalah perahu layar. Brian cepat-cepat ke sana. Membakar menara yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia menyalakannya. Kemudian berteriak meminta tolong ke perahu layar. Di laut terbuka. Suara manusia dapat terdengar dari jarak 16 km. Tapi Brian melawan angin. Orang-orang di kapal ini tidak melihatnya. Hal yang paling membuatnya putus asa adalah. Sekarang Brian hanya bisa menggunakan telepon satelit. Dijemput helikopter. Perjalanan Brian mencoba bertahan hidup di pulau sudah selesai. Sudah berakhir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.